Hai YouTube Friends, welcome back to my channel, my name is Nadia Akila Hari ini aku bakalan recreate salah satu makeup di Instagram selfie aku, yaitu daily makeup aku Aku awalnya bingung sih takut keembosen makeup aku gitu-gitu aja, tapi pas aku bikin polling di Instastory Banyakan yang nge-vote daily makeup, tapi setelah ini juga banyak sih look yang mau aku bikin tutorialnya Jadi tenang aja buat yang mau bold atau yang colorful, tenang aja mungkin habis ini But yeah, makeupnya kali ini cepet, fresh, dan cocok buat sehari-hari Ini sebenernya aku pake waktu ke ulang tahunnya Vira, waktu itu aku agak gak enak badan, terus buru-buru Jadi dandanya simple, tapi lumayan fresh lah, gak ada yang notice aku gak enak badan kan di Instagram Jadi yaudah langsung aja ke tutorialnya Oke pertama aku mau pake Emina Pore Ranger, ini adalah primer untuk ngeblurin pori-pori aku Kalian bisa pake primer apapun yang kalian suka, misalnya kulit kalian tuh lebih kering Kalian mau cotton glowing, mau pake yang glowing, primernya juga boleh banget Karena kulit aku lagi lumayan bertekstur, gak tau nih kayak beruntusan gitu di bagian pipi Aku juga bingung, karena aku biasanya gak pernah beruntusan di pipi Jadi aku pake primer yang buat ngeblurin tekstur Untuk sehari-hari aku jarang pake foundation, jadi aku bakal pake concealer aja Ini dari NARS yang warna caster Aku bakal pake di jerawat-jerawat aku dan juga di under eyes yang paling utama Karena kita cuma spot concealing, maksudnya pake concealer cuma di spot-spot yang kita butuhin aja Jadi usahain warnanya itu match banget sama warna kulit kamu Under eye aku ternyata parah banget ya, gak mempan pake NARS Jadi aku mau tambahin yang The Sam, ini coveragenya aku suka banget Yang tip concealer shade nomor 2 Menurut aku tuh coveragenya bisa dibandingin sama Tarte Shape Tip Cuma dia harganya lebih murah Tarte emang lebih nge-cover, sedikit lebih nge-cover ya daripada si The Sam ini Tapi ini juga udah cukup banget buat under eye aku Nah selanjutnya aku bakal set semuanya pake bedak Ini sebenernya powder foundation sih Jadi bukan cuma bedak untuk nge-set dan nahan minyak Tapi dia juga ada coveragenya By the way ini yang shade NC 25 Shadenya agak lebih kuning daripada kulit aku Ya kan, keliatan gak sih perbedaannya Cuman pas aku cobain yang 20 itu lebih terang daripada kulit aku Jadi yaudah, mendingan lebih kuning Oke, step selanjutnya adalah bronzing Ini optional, kalian bisa skip kalo misalnya emang lagi ribet banget Tapi di foto itu aku pake bronzer Aku pake dari ini SKX BCL yang bronzernya Warnanya tuh gak terlalu gelap Jadi buat daily cocok menurut aku dan aku juga pakenya tipis-tipis aja sih Bahkan kayaknya di foto itu gak keliatan ada contour atau bronzernya Blush on-nya juga dari palette yang sama Aku pake yang matte-nya dulu di semua pipi aku Nah terus aku pake blush on-nya itu sampai di bawah mata dan juga nyebrang gitu Nyebrangin hidung Pokoknya kalo aku lagi gak enak badan atau lagi lemes, gak fresh Aku pake blush on-nya banyak deh Terus aku ambil yang ada shimmer-nya Dan aku pake di bagian Sini aja Di bagian tulangnya, pipi aku Jadi aku gak pake di bagian bawah mata sama di hidungnya Karena aku gak mau shimmer-nya ini malah memperjelas pori-pori di bagian hidung aku Dan tekstur di bawah mata Terus masih pake brush yang sama Aku pake juga di dagu Tapi dikit aja Di jirat juga Jadi semuka tuh blush semua sih Look ini tuh semukanya blush Biasa aku juga pake bronzernya buat di kelopak Cuma aku lupa banget di look kali ini aku pake atau enggak Jadi aku bakalan skip aja Karena kayaknya gak terlalu keliatan juga di foto itu Tapi kalo misalnya kalian mau Untuk mempertajam crease Bisa pake bronzernya tadi Gak usah pake shadow lagi Buat highlight-nya aku pake dari Bobbi Brown yang Bronze Glow Waktu itu aku pengen yang agak gold highlight-nya Makanya aku pake ini Dan dia tuh cantik banget Tuh Aku pakenya emang agak banyak sih Biar ketangkep sama kamera By the way guys Di post itu Banyak juga yang komen mukanya mulus banget Dan kalo kalian mau tau aslinya kayak gimana Kami bisa liat di video kali ini Nih Aku masih ada beruntusan Masih ada pori-pori Pokoknya gak mulus Pastilah ya ada pori-porinya Nah di foto itu Aku pake kamera handphone Kamera handphone aku tuh canggih banget Pori-pori bisa ilang semua Di foto itu aku lebih glowing daripada sekarang Karena itu aku fotonya abis dari acara Jadi udah keluar minyak-minyaknya Kalo sekarang lebih matte Terus kita ke alis ya Ini aku pake dari Sassy Yang ash brown Aku bikin alisnya juga standar Ngikutin si bentuk alis aku aja Terus biar lebih fluffy Lebih feathery Lebih tebel Aku pake si Maybelline brow precise Fiber volumizer Terus aku pake mascara Sekarang aku lagi pake Mark Jacobs Tapi kamu boleh banget Pake mascara yang lain Terus aja lipstick Ini yang selalu ada di tas aku Kalian bisa liat ya Berarti tinggal sedikit Padahal aku belinya belum lama Dan aku jarang banget Ngabisin lipstick Tapi aku suka banget sama ini Ini MAC kinda sexy Aku suka banget warnanya Peachy pink nude Makeup apapun Acara apapun Nyambung Dan dia lembab di bibir aku So ya guys ini dia final looknya Simple banget Sangat fresh dan glowing Cocok buat sehari-hari menurutku Ke kampus mungkin Atau kerja Atau jalan-jalan sama temen Karena waktu itu aku pake ini Buat jalan-jalan sama temen But ya semoga kalian suka Kalau suka jangan lupa buat klik like Dan subscribe ke channel aku Supaya gak ketinggalan video aku yang selanjutnya Kalian juga boleh banget Share video ini ke temen-temen kalian Lewat Instagram, Facebook, atau Twitter Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I'll see you guys on my next video Bye